Kali ini, kita akan bahas mengenai tips supaya warna ikan cana cepat bermutasi. Seperti apa perawatannya? Simak terus video ini agar teman-teman mengetahui apa saja isi pembahasan dalam video ini. Cara cepat mutasi warna ikan cana Memelihara ikan cana, memang sangatlah mudah sekali untuk merawatnya, tetapi walaupun begitu kita yang merawatnya pula wajib konsisten melaksanakan proses perawatan ikan ini. Tips berikut ini sangat efektif dan bisa kamu peruntukan acuan, mendapatkan warna terbaik. Hal pertama yang harus kita ketahui adalah, hindari ikan dalam kondisi stres. Kondisi ikan cana stres, juga menjadi faktor pemicu yang akan menimbulkan penyakit pada ikan ini. Seperti apa cirinya? Berkurangnya nafsu makan, warna tubuh berubah memudar. Alas bergerak, sirip serta ekornya menguncuk dan suka berada di dasar akwarium. Kondisi stres pada ikan ini, bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berikut ini adalah faktor penyebab stres, serta cara mengatasi dan meminimalisir masalah stres pada ikan ini. Perpindahan lingkungan ke wadah baru atau pada akwarium yang digunakan. Untuk mengatasi atau meminimalisir permasalahannya, kita ketahui dahulu, ukuran ikan dan ukuran akwarium. Jika panjang ikan cana 30 cm, lebar akwarium paling tidak 60 cm dan panjang akwarium minimal 90 cm. Semakin luas akwarium, semakin bagus meminimalisir masalah dan mempercepat proses adaptasi ikan ini. Sahabat Smart juga boleh memberikan aksesoris ke dalam akwarium, semisal batu zeolip. Batu zeolit adalah, batu alam yang telah diolah, sehingga memiliki kandungan hidrat silikesis kalsium, aluminium, sodium dan potasium. Batu zeolit mampu menjernihkan air serta menjaga suhu air menjadi stabil. Batu ini juga mampu mengurangi, bau amis dalam akwarium. Kemudian faktor penyebab selanjutnya adalah Tingginya kandungan amonia Amonia ialah, hasil limba ikan di dalam akwarium, yang bersumber dari kotoran ikan. Berapakah kadar normal kandungan amonia air dalam akwarium? Amonia dalam air berkisar 0,5 mg per liter. Semakin tinggi kandungan amonia, maka akan menimbulkan toksik di mana akan berdampak buruk pada ikan peliharaan ini. Untuk mengatasi hal ini, maka lakukan pergantian air, serta cek selalu kadar amonia sesuai jadwal dan kondisi air. Faktor penyebab selanjutnya adalah Oksigen yang rendah Meskipun ikan cana ini termasuk ikan yang daya tahan hidupnya juga kuat, suplai oksigen dalam air akwarium juga harus kita perhatikan. Untuk menghindari oksigen yang rendah, berikan air rator secukupnya, kontrol juga arus dari pompa air dasar akwarium selambat mungkin, karena ikan cana yang satu ini tidak menyukai air berarus kencang. Faktor penyebab berikutnya adalah, temperatur suhu air yang tidak pas. Mengatasi akan hal ini sahabat smart kita ketahui dahulu suhu air yang disukai ikan ini. Ikan ini menyukai air pada suhu 27 sampai dengan 28 derajat celcius. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, disarankan juga meletakkan posisi batu zeolit di bagian akhir dalam penataan filter air. Faktor penyebab selanjutnya adalah, perubahan tinggi rendahnya pH air. Untuk mengatasi hal ini, sesuaikan kandungan pH air dengan habitat aslinya. Berapakah pH air untuk habitat ikan ini? pH air ikan ini berkisar di angka 6,5. pH air yang telah dianalisa di angka ini, sangat cocok untuk kenyamanannya dalam akwarium. Hal selanjutnya harus kita pahami, gunakan pakan atau umpan terbaik. Agar warna ikan ini cepat menampilkan warna dan karismanya, simak makanan ikan cana berikut ini. Pertama adalah udang. Udang memiliki protein yang baik, untuk makanan ikan cana dan juga mempercepat keluarnya warna pada tubuh ikan ini. Kedua, makanan yang diberikan adalah cacing tanah. Cacing tanah sangat disukai oleh ikan cana. Jika sahabat smart memiliki anakan ikan cana, cacing tanah bagus untuk proses pembesaran. Cacing tanah ini juga mempercepat kondisi penyembuhan luka pada ikan ini. Pemberian makanan selanjutnya adalah jangkrik hidup. Pemberian makanan dengan jangkrik hidup bertujuan untuk melihat reaksi ikan cana berburu makanan. Terlihat akan menarik jika sahabat smart memelihara ikan predator ini memiliki karakter aslinya sebagai pemburu. Makanan berikutnya adalah kecoa dobia atau kecoa kayu Argentina. Protein alami dari hewan ini begitu tinggi, jika dibedakan dari jangkrik dan cacing. Cana yang diberikan makanan baik ini, akan mengalami proses pertumbuhan yang sangat pesat. Juga memicu keluarnya warna dan motif pada ikan cana. Hal ini sangat efektif dilakukan untuk memperkuat warna pada ikan ini. Tips terakhir adalah sobat smart bisa memberikan aksesoris lampu putih. Pemberian aksesoris lampu bertujuan untuk mempercepat memunculkan warna. Kromatofor atau sel-sel yang membentuk warna di tubuh ikan ini, memiliki sifat sensitif terhadap cahaya yang diterima. Apabila sel-sel ini menerima cukup cahaya, spektrum warna pada sisik cana akan menyala. Demikianlah tips merawat ikan cana, yang telah boil rangkum untuk kita para pecinta ikan hias. Kesimpulannya yang harus dihindari adalah Hindari terjadinya stres pada ikan. Sesuaikan akuarium dengan ukuran ikan. Selalu cek kadar normal kandungan amonia dalam air. Cek temperatur suhu air. Pastikan pH air akuarium dalam keadaan normal. Kesimpulan yang harus diterapkan adalah Pemberian makanan yang cukup, sesuai kebutuhan yang telah di-share dan direkomendasi dalam video ini. Dan jangan lupa lakukan pergantian kondisi air secara rutin dan terjadwal. Terima kasih sahabat smart telah menyimak video ini sampai selesai. Jika menyukai video ini jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke sahabat smart lainnya. Dan jika sobat smart ingin memberikan ide konten selanjutnya, tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah video ini. Saya mewakili Bu Il, mohon undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!